Oke guys, kita sudah hampir sampai di lokasi, lokasi sungai mati tersebut ya guys, misteri Oke guys, selamat datang kembali di video gue guys, dan kali ini gue bakal mainin game KTA San Andreas versi Android Oke guys, di video gue kali ini, gue ingin menunjukkan lu sesuatu ya, ingin menunjukkan lu sesuatu Gue sudah install GTA 5 guys, ya, inilah GTA 5 nya guys, tapi jangan tertipu dengan covernya ya guys Sebenarnya ini masih GTA biasa, masih GTA San Andreas, tapi hanya mode nya saja, yang GTA 5 ya Jadi, gue tidak masukin semua datanya ya, ke GTA 5 ini, karena internal memori HP saya penuh guys Jadi tidak saya masukin semua, makanya ini masih GTA biasa ya, oke langsung saja kita masuk game ya guys Tampilannya masih seperti biasa ya, masih tetap GTA San Andreas, hanya dipole sedikit oleh stiker tampilan depan GTA 5 itu Itu mengganggu sekali ya, dan lihat guys, ini masih GTA San Andreas seperti yang saya bilang tadi ya Oke, kita langsung start game ya Oke guys, kita sudah masukin game ya, dan kita lagi-lagi kali ini, dan pada video kali ini Kita akan membahas sebuah misteri lagi guys, ya, misteri game GTA San Andreas ya Dan disini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah mode dari GTA 5 Nah, tapi karena datanya tidak saya masukkan semua, makanya saya masih memakai karakter CJ guys Tapi tidak masalah, karena APK nya itu sudah mode, jadi saya sudah bisa mode ya guys, disini Ya, disini bisa memunculkan mobil, ini juga chat banyak, bisa terbang, skin selector, dan juga bisa berteleportasi guys Saya akan ganti karakter skin dulu ya guys, menjadi karakter cloud Ya, pada misi misteri kali ini, cloud akan menelusurinya dan memecahkan lah guys, ya Oke guys, jadi pada misteri kali ini, kita akan menelusuri sebuah misteri yang dinamakan sungai mati guys Ya, sungai mati Kenapa saya sebut sungai mati, ya, begitulah guys, itu memang julukannya ya Dan lokasinya itu lagi-lagi masih berada di desa Bek Obeyon guys, tempat Ghost Car berada ya Pada postingan video saya sebelumnya Ya, itu guys tempatnya yang sudah saya tandai tadi Jadi guys, kenapa disebut sungai mati Pasti lo-lo pada penasaran kan Oke guys, langsung saja kita ke lokasi, kita otw ke lokasinya ya Kita akan pakai sebuah mobil yang keren Iya, siap lah Spawn Oke, mantap Shit Sialo, goblok lo Anjay Ya guys, pasti kalian pada bertanya ya Kenapa itu disebut sungai mati Dan seperti apakah misterinya gitu Saya pun juga tidak terlalu paham guys Tentang apa yang saya bilang Apalagi Memecahkannya ya guys Gue aja tidak paham apa yang gue bilang guys Mudah-mudahan lo paham ya guys Apa yang gue bilang ini Walaupun kata-kata gue ini berbelit-belit Oke lah, langsung saja kita skip ya Agar tidak memakan waktu lama Oke guys, kita sudah hampir sampai Di lokasi Lokasi sungai mati tersebut ya guys Misteri sungai mati tersebut Ya, kita akan pergi ke Lokasinya Ya Kita sudah sampai guys Langsung saja kita investigasi ya guys Tak usah banyak basa-basi lagi Ya guys Coba kalian perhatikan sebentar Apa yang berbeda Di video ini guys Apa yang mengganjal di video ini guys Ya Ya Yang mengganjal Dari video gue kali ini adalah Warna sungainya guys Itu adalah sungai ya guys Nah ini adalah sungai Ini air ya Terbukti gue bisa berenang disini Ini adalah air Dan Disebelah kiri tadi juga Ini juga air guys ya Nah Air guys Ya Dan hal yang mengganjal disini menurut saya guys Adalah Warna dari airnya Nah Kenapa Sungai yang beli disini Warna airnya itu jernih Bening Dan Arusnya itu Wajar-wajar saja guys Dan kenapa Yang di sebelah kanan ini Warnanya berbeda guys Warnanya merah seperti darah Dan juga Tidak bergerak sedikit pun guys Seperti gendangan air ya Seperti tergendang airnya Oke Kita akan Telusuri lagi Lebih dalam lagi Ini Menggunakan Telusuri lebih dalam lagi guys Menggunakan jetpack ya Telusuri sungai mati tersebut Inilah titik akhir dari sungai mati ini guys Titik akhirnya Jadi Sungai matinya Sampai sini Berhenti sampai disini Jadi guys Ini mungkin dulunya adalah sebuah danau ya Dan Entah kenapa Danau ini Sepertinya Sudah tidak dipakai lagi Dan jadilah seperti ini guys Tapi guys Tapi guys Pada Misteri kali ini Bukan hanya warna airnya saja Yang membuat ganjal guys Di video gue kali ini Tapi Ada hal lain Yang misteri Di balik sungai mati ini guys Oke Kita buktikan Kenapa saya bilang Yang ada hal lain Dalam Misteri Sungai mati ini guys Ya Lihat guys Dan bisa kalian lihat sendiri guys Bahwa mobil saya itu tenggelam Tetapi Saya lihat disini Di dasar Saya tidak melihat apapun Dari atas sini guys Dan Apabila kita lihat Dari bawah guys Mobil saya kelihatan Ini adalah misteri kedua Dari sungai mati ini guys Yang Mengganjal Di pikiran saya selama ini ya Yang saya ingin pecahkan Tapi saya tidak tahu Makanya Gue pos ini Agar kalian Juga bisa mecahkan Yang membantu saya Biar saya tidak stress gitu Ya Jadi itulah guys Misteri tentang sungai mati Dan gue gak tahu Deskripsi Sungai mati ini apa Gue juga cari di google Mereka tidak Menceritakan secara jelas Tentang misteri sungai mati ini ya Tapi intinya Sungai mati ini Misterinya Ada dua guys Yaitu Warna air yang berubah Dan juga Objek Yang tidak kelihatan Apabila kita Melihatnya Dari Permukaan Air Oke guys Sekian dulu Video untuk kali ini Jangan lupa Like jika Lu suka video ini Comment juga Jika ada yang ingin Ditanyakan ya Ya Yang paling penting Jangan lupa lah guys ya Share Serta subscribe Oke guys See you Next Sub indo by broth3rmax